Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo reka-reka, apa kabar? Baik? Sehat? Yang sakit, semoga cepat sembuh Yang udah lama nge-break, ayo ber-KSO lagi Biar gak pusing ya Yang belum subscribe ya pasti Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Di like, di komen, dan di share Agar saya bisa mengembangkan channel ini Dengan lebih baik tentunya teman-teman Pada video kali ini Saya ingin memperlihatkan Sebuah radio Dari Trio Kenwood Corporation Ini dia TR9000 ya Saya sudah pernah buat vlognya Tentang bagian fisik ya Nah sekarang Ya akan saya perlihatkan Bagian mesinnya Walaupun teman-teman Saya gak bisa Terangin lebih banyak Karena Terus terang saja Saya kurang paham mengenai Bagian dalamnya Saya hanya akan memperlihatkan saja Seperti apa Bagian dalam dari Radio TR9000G Dia memiliki watt sekitar 20 watt Teman-teman untuk heightnya Setelah untuk low-nya sekitar 5 watt Menggunakan final M57713 Ya oke lah Biar gak terlalu panjang-panjang ya Saya akan melihatkan Seperti apa Bagian dalam dari radio Kenwood Ini bagian mesinnya ada dua muka teman-teman Ada muka bagian bawah Dan ada muka bagian atas Ini mesinnya karena memang zaman dulu Jadi komponennya sangat Banyak Juga cenderung jadul teman-teman ya Masih banyak kita jumpa Ya ada resistor Ada kapasitor Ada lilitan Atau bahkan ada kabel-kabel ya Yang seliweran Seperti itu Karena memang Teknologi pembuatan sekitar tahun 1975 Sampai awal 80-an ini ya Jadi belum mengenal Yang dinamakan dengan IC Ataupun dengan microchip ya Baik Akan saya buka saja bagian dalamnya Ini radio Lumbayan teman-teman ya Untuk di pasaran Untuk pasaran yang normal Ini sekitar di atas tiga Teman-teman Di atas tiga Tapi kalau yang sangat spesial Itu bisa nyampe ke Empat setengah ya Karena kalau radio ini Sebetulnya Kalau dari segi Apa Fasilitas Kalau dibandingkan dengan radio sekarang Ini sangat jauh tertinggal ya Dari powernya pun demikian Tapi entah kenapa ini radio Harganya semakin tua Semakin Menjadi ya Sudah tidak masuk di akal lagi Di nalar lagi Baik Langsung saja akan saya buka Bagian dalamnya ya Ya Seperti inilah Bagian komponen dalam Teman-teman Ini sangat Bau ini ya Bau elektronik jaman bahela Kelihat dari PCB nya pun Masih coklat Coklat Tutung ya Warnanya Ini kelihatan Bagian-bagian komponen Yang sangat Jadul-jadul ya Ini Bagian Blok final ada disini nih Modul final ada disini Dalam ya Modul finalnya disini Ini adalah Blok untuk driver Driver ada disini Ini adalah bagian VLL ya Disini VLL Dan bagian CPU nya disini lah CPU nya disini Ini bagian ini nih Yang sering rusak Kalau arus terlalu besar teman-teman Ini VLL disini nih Bagian CPU nya Untuk bagian belakang Saya akan buka ya Ini bagian depannya Masih kita lihat Kelihatan Ada beberapa Resistor Kapasitor ya Elko besar-besar Ini menandakan memang Elektronik Tahun 75 Sampai 80an Kita belum mengenal Apa yang namanya Dengan IC Multicontroller Ataupun microchip Yang belum ada waktu itu Jadi Wajar Radio ini besar Karena memang Komponennya Sangat manual Teman-teman ya Baik Saya akan bongkar Bagian belakang Sebab sini ya Bagian belakangnya pun Sama teman-teman ya Ini radio Dia Sangat Banyak komponennya Komponen-komponen Khas Tahun 80an Oke Begini ternyata Oke Begini ya Bagian belakangnya Bawahnya Ini Lebih banyak Berperan Sebagai Resipan Disini ya Resip Disini Bagiannya Ya Lihat teman-teman Komponen-komponennya Ini Bisa dibilang Masih mulus ya Belum banyak Ataupun belum pernah Dibongkar Sama teknisi Jadi masih Fabrik banget Kelihatan Dari komponennya Sangat rapi Perkebelannya Sangat rapi Teman-teman Gede banget nih ya Dalamnya Kalau dibandingkan Dengan radio Jaman sekarang Sangat simple Karena memang Menggunakan Microchip Teman-teman Jadi Kebakah Serumit ini Tapi Konon Kalau menurut Para teknisi Dia lebih seneng Yang rumit-rumit Kayak gini Karena komponennya Gampang ditemukan Contohnya Rusak Bagian Transistor Ada Walaupun Kannibal Kannibal Tapi Kalau radio-radio baru Kannibalnya Belum ada Suku cadangan Di pasaran Belum terjual Jadi Hese Ini yang ngantai Teman-teman Inilah Blok Bagian Resip Dari TR 9000 G Seperti ini Yalah Saya emang hanya Perkenalkan saja Melihat Tanpa bisa Ngasih tahu Ini Secara detail Ini apa Ini apa Ini apanya Yang pasti Ini bagian bawah Adalah bagian Tung Resip Ini adalah Bagian Blok final Teman-teman Oke Segitu saja Teman-teman Saya ingin Memperlihatkan Mesin dari TR 9000 G Dari Trio Kenwood Corporation Terima kasih Yang penasaran Sudah terobati Ini ada Salah satu rekan Saya penasaran Dia dalamnya Seperti apa Kok harganya bisa mahal Begitu katanya Seperti ini Dalamnya Saya Yang Kila Tawan Delta Berapa Julu Sampai ketemu Di video-video Saya Selanjutnya Selamat menikmati